Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini kita akan membuat mata gerida dari saksemen disini kita cari saksemen yang bekas-bekas saja atau yang sudah tidak dipakai langsung saja kita potong kurang lebih 4 inci persegi tidak apa-apa untuk lebih memudahkan kita dalam memotong di awalnya saja kita potong persegi seperti ini oke jika sudah pastikan lurus kemudian kita bor dengan mata bor ini saya pakai mata bor 6 mili untuk pertama atau untuk dasarnya kalau dirasa kurang besar ya dibesarkan ya ukuran mata bornya dan disini mata bor saya ganti dengan ukuran 8 mili atau lebih besar oke kita bor secara merata ya semuanya oke jika sudah selesai tinggal kita pasang ya untuk kertas semennya kita pasang ke gerinda as gerinda ini ukurannya 10 mili kalau tidak salah jadi saya pakai 8 mili biar dia pas masuk itu gigit ya tidak oblak kalau oblak malah tidak bisa dipakai seperti ini ya kira-kira ditumpuk secukupnya ya tidak terlalu banyak juga yang pasti secukupnya saja kemudian dikencengin nah kencengin sampai dikira kencang ya oke kan ini masih persegi ya bos ya jadi kita potong bulat atau ya tidak bulat-bulat yang pasti yang pasti ya bentuknya ya mirip-mirip bulat gitulah atau lingkaran biar pas makanya lebih enak oke langsung saja kita coba ini kita aplikasikan ke kenalkot motor ya bagaimana hasilnya nanti oke langsung saja kita coba apakah berbuah manis atau enggak oh nah kalau seperti ini nah ini bisa dipastikan mata gerindanya terlalu besar ya jadi kita turunkan diameternya karena ini kan gerinda kalau enggak salah paling besar 3 inci gerinda saya ini jadi kalau keberatan mata ya jadi enggak bisa dipakai ya oke kita potong kita perkecil diameternya biar bisa dipakai oke kita potong terus nah ini sudah selesai ya oke kita coba nah oke bosku jadi nah ini yang saya rasakan ini ada hasilnya ya bos ya jadi untuk moles-moles dia bisa mengkilat dan juga permukaannya juga halus ya bos ya nah seperti ini jadinya ya lumayan lah dengan barang gratisan bisa jadi seperti ini oke terima kasih semoga bermanfaat wassalamualaikum terima kasih terima kasih selamat menikmati